Pak Cbeni, saya mau memberitahu satu hal ini. Ada orang mengatakan gereja itu terlalu banyak berbicara dogma dan tidak alkitabiah. Alkitabiah itu adalah sebuah dogma. Dikatakan inilah kitab suci orang Kristen. Itu sebuah dogma. Para Culprit, sebelum kita bicara lanjut tentang dogma ini, apakah katolik itu terlalu dogmatis, terlalu banyak berbicara dogma dan tidak alkitabiah? Sebelum bicara tentang itu, saya mau katakan ada video tentang kitab suci, bacaan setiap hari. Di sana kalau kita mau mencari tentang bacaan dari kitab suci, bisa ditemukan. Linknya di deskripsi video ini. Silahkan menonton jika berkenan. Oke, kita mau bahas tentang dogma ini. Pertama, apa itu dogma? Kan begitu ya? Dari kata doken, bahasa Yunani, mengajar, ajaran. Nah, berkaitan dengan ajaran ini ada tiga hal katanya yang berkaitan dengan kata doken ini. Pertama, ini adalah opini pribadi. Dogma itu berarti, dalam arti kata aslinya, opini pribadi yang dianggap baik untuk individu, untuk kepentingan personal. Yang kedua, ini adalah satu perintah. Dogma itu menyangkut perintah yang memuat ajaran untuk sekelompok orang dan perintah ini dipandang baik. Perintahkan. Yang ketiga, ini adalah produk dari pemikiran seorang pemikir. Dan produk ini, pikiran ini diikuti oleh sekelompok orang pengikutnya. Dan menjadi sebuah keyakinan bersama. Dan dengan mantap diikuti, diteruskan, dirawat, menjadi ajaran yang lebih kuat, lebih kokoh. Nah, ketiga hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk melihat apakah hanya katolik yang punya dogma. Tidak. Mau jadi apa wajah gereja tanpa dogma? Allah itu adalah Bapak Putra dan Rauh Kudus. Itu dogma itu. Itu dogma. Jadi, tidak bisa kita bayangkan wajah gereja tanpa dogma. Jadi, ajaran itu melekat dalam diri kekristianan. Kalau mau kita bicara lebih luas sedikit. Kekristianan. Lebih tanpa identitasnya. Jadi, kita tidak bisa katakan, oh, katolik itu terlalu percaya pada dogma. Karena banyak yang memakai istilah itu, saya lihat di kolom komentar. Tapi tidak persis penggunaannya. Nah, ini menjadi kesempatan untuk belajar. Mumpung, kita bisa melihat apa yang tidak tepat. Dogma ini, dogma spekulatif. Memang memakai spekulasi pada pemikiran, level pemikiran manusia. Tetapi, spekulasi macam apa? Tidak dalam pengertian negatif sesuai keinginan pribadi. Sekali lagi, dogma yang dipahami dalam konteks sekarang itu lebih sempit. Katanya, ini tidak menyangkut ajaran personal lagi. Tetapi, ajaran yang kemudian dipandang baik di dalam gereja dan dibakukan menjadi ajaran untuk kehidupan bersama. Termasuk itu tadi, jumlah, eh, inilah jumlah kitab suci kita. Perjanjian baru ada 27. Tidak ada ditulis dalam kitab suci itu. Itu ajaran. Ditetapkan dalam satu keputusan bersama. Dogma. Dan termasuk Maria. Dikatakan oleh Elisabeth, oh Maria penuh rahmat. Tuhan serta. Oh Maria itu adalah bunda Allah karena mengandung sang putra, Yesus. Dogma. Tapi ada yang menolak. Mengapa? Karena mereka punya dogma sendiri. Nah, dari mana dogma ini datang? Dari pemikiran seseorang atau dua, tiga orang yang kemudian di Armini melebat lebih banyak orang. Dan ada banyak unsur di belakang ini. Politis, geografis, bisa juga. Psikologis, bisa juga. Dalam zaman apa. Situasi macam apa masyarakat yang hidup pada zaman itu. Sehingga setiap ajaran diterima begitu saja. Nah, harus kita katakan. Mengapa banyak? Harus kita akui ya, bahwa banyaknya gereja ini adalah keterpecahan ini. Dan ini adalah dosa segelintir orang. Yang ditanggung oleh generasi kemudian. Katakanlah kita ini. Saya lahir sebagai Katolik. Dan ada teman ini yang menonton ini. Lahir sebagai HKBP. Sebagai GKP. Dari denominasi lain. Lugupolos kita dari awal. Nah, kita menerima ajaran yang diteruskan di dalam gereja masing-masing. Nah, tiba-tiba kita yang berbeda-beda pendapat. Mulai beradu argumen. Mudah-mudah. Mumpung. Masih lebih baik kalau beradu argumen yang lebih memutamakan intelektualitas. Ini menyerang. Menyerang apa namanya. Yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dalam arti selalu tercampur adu pemikiran yang intelektual dengan pemikiran yang tidak berdasar. Kalau yang bukan berdasarkan ilmu. Yang tidak ilmiah. Begitu ya. Jadi kita yang menanggung dosa para leluhur juga. Para leluhur yang memutuskan mendirikan gereja baru. Membuat dogma baru. Mengapa ada protestan? Karena ada dogma lain. Oh, kitab suci kita adalah dengan mengeluarkan deuterokanonika. Itu dogma. Itu dogma. Bahwa kita tidak menerima sakramen imamat sebagaimana yang dimiliki dalam tradisi gereja katolik. Dogma juga itu. Nah, yang mana ini yang dogmanya katakanlah lebih banyak dibahas. Lebih menarik. Lebih esensial. Itu bisa dipikirkan atau dibuat listnya, daftarnya. Nah, semua ajaran itu memiliki ketentuan masing-masing. Nah, gereja memiliki dogma dan mengapa ada perpecahan karena ketidaksetujuan pada dogma itu? Nah, mengapa tidak setuju? Nah, di sini orang-orang lelugu seringkali tidak melihat bahwa ada unsur lain mengapa terjadi perpecahan gereja. Dan mengapa bisa gereja yang satu berbeda teologinya dengan gereja yang lain? Pengaruh politik juga ada. Pengaruh VOC pada gereja katolik, you know, pada gereja Kristen di Indonesia besar sekali. Ketika VOC, pemerintah kolonial, mengintervensi gereja-gereja yang ada supaya jangan menjadi sendungan. Ini harus dirapikan dulu. Nah, berpengaruh juga pada ajaran gereja. Kusyampe, demikian juga dalam gereja katolik, ada juga itu pengaruh situasi politis pada zamannya. Syukur bahwa gereja ini terus berdiri dan bisa mengoreksi dirinya. Dan selalu ada saja hal yang bisa dikoreksi lagi. Nah, yang terutama adalah dari artinya dogmat itu, yang ketiga itu ada sekumpulan orang yang percaya. Dalam kumpulan inilah dirawat dogmat itu, diuji. Oh, ini ajaran ini tidak pas. Karena dikatakan juga di sini, gereja tidak menciptakan, tidak menciptakan ajaran baru. Makanya dogmatis itu, sumber iman kita ialah kitab suci dan ajaran tradisional gereja. Tradisi suci. Bahkan isi kitab suci itu juga berasal dari ajaran-ajaran yang dibukukan. Dogma juga itu. Pengajaran, kalau kita maknai kata dogma ini lebih luas. Oh, aku melihat Tuhan. Oh ya? Ya. Karena saya melihat ketika saya pergi ke kuburnya. Contoh. Atau yang lain, memang saya pernah mendengar bahwa si perempuan ini melihat Tuhan. Lalu ditulis. Tidak ada sekretaris Yesus yang menulis-nulis semua peristiwa itu di masa hidup Yesus. Kemudian, baru informasi tentang ini dikumpulkan. Nah, tentang ini pun kita tidak syukurlah pada situasi kita masa kini. Tidak lagi pada posisi kitab suci jatuh dari langit. Tidak lagi pada pemahaman itu. Ditulis, dikumpul. Tidak sekali jadi satu buku. Makanya ada nama Markus, Natius, Lukas, Yohanes. Lain pengarang. Disatukan, dikumpul. Fragmen-fragmen tertentu. Ada juga, misalnya dalam kitab. Kalau kita lebih jauh lagi, kitab kejadian. Ada versi. Berbagai macam versi. Disatukan, mana ini lebih cocok. Makanya kisah penciptaan itu seolah-olah diulang. Karena berasal dari buku yang berbeda. Aha. Satukan. Inilah buku kita. Dogma itu. Ada yang tidak setuju dengan dogma. Karena lebih memutamakan itu dari pemikiran pribadi. Dan dianggap baik untuk kebutuhan individual. Nah, itulah yang pergi. Karena dia mengikuti dogmanya sendiri. Sekali lagi, disini kita maknai kata dogma dalam literal. Dalam makna yang literar. Secara literar. Tetapi, bukan dogmatis. Tidak menganut dogmatisme. Nah, itu dia. Lebih tepat. Bahwa segala sesuatu harus berasal dari dogma ini. Karena itu bisa mengurung pemikiran kita. Sejauh kita yakin bersama. Maka itu benar. Itu menjadi tidak tepat. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Dan manusia harus tetap membaca. Terbuka membaca kebenaran itu. Selalu terbuka pada kewahyuan diri Allah. Dan bagaimana roh kudus berkarya dalam gereja. Nah, jadi untuk kita ini saya pikir tidak tepatlah. Kalau saling menuduh, oh kalian ini terlalu dogmatis. Tidak. Kita sama-sama dogmatis. Tapi tidak menganggung dogmatisme. Sama-sama memiliki ajaran. Masing-masing. Kan begitu. Nah, yang satu itu berasal dari ajaran pribadi. Yang didukung oleh alasan politis. Dan geopolitis. Dan psikologis. Macam-macam. Aspek. Menjadi lebih besar. Akhirnya kita sekarang berbeda. Seperti berada di ruangan yang berbeda. Aku di sini dan kau di sana. Kita berantam oleh dosa leduhur. Kasihan kita. Saya pikir ini pun perlu diinsyatkan. Kepada yang kemudian. Kita yang muda ini. Mengapa kita berbeda? Bukan karena kita menciptakan ajaran baru. Bukan karena kita lahir dari keluarga. Yang berasal dari himpunan yang berbeda. Denominasi berbeda. Nah, betapa malamnya kita kalau kita harus berpisah. Karena dosa yang bukan kita awan. Yang terutama adalah bahwa dikatakan karena gereja tidak menciptakan tetapi merumuskan apa yang sudah diterima di dalam gereja. Karena itu kiranya cita-cita kita sama. Cita-cita sama. Persoalannya lebih menarik. Rasanya berantam. Karena ada tekanan apa namanya. Dorongan adrenalin atau sebagai konsumsi untuk dinikmati, ditonton. Lebih menarik. Maka orang memilih untuk beradu-adu pendapat. Padahal adu pendapat macam ini. Rasanya tidak memberi banyak sumbangan dalam kehidupan praktis. Tetapi tetap diperlukan untuk membantu orang mendalami ajaran itu. Jangan pula berpikir bahwa tidak penting lagi sekarang berdebat-debat soal ini. Penting. Selalu penting berbicara tentang ini. Karena kita tidak bisa menjadi seorang pemilu agama yang pragmatis. Sejauh itu mendamaikan saya cukup. Tidak juga kepuasan batin kita kita temukan dalam pencarian kita yang terus-menerus. Termasuk video ini adalah salah satu produk dari pencarian itu. Dengan membaca misalnya apa itu dogma. Kita lanjut kemudian video ini. Cukup sekian saat ini dan Pace E.B.N. Selamat menikmati.